Siang ini kita sama-sama mau belajar saudara dari dua orang toko hidup mereka sampai kepada kesudahan mereka tetap setia dan ini yang perlu kita belajar sama-sama. Orang bisa menggebu-gebu pada awalnya tapi api itu kadang-kadang ya mulai sedikit, sedikit, sedikit akhirnya pada akhirnya bisa mati. Dan itu yang perlu kita lihat dalam diri kita, apakah api, kasih, kuasa, urapan, pelayanan masih tetap bernyala dalam hidup saya dan saudara sampai selesai tugas kita di dunia ini. Kita akan sama-sama lihat saudara firman Tuhan dari bilangan fasal 14, bilangan fasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Bagaimana bisa berdiri teguh di tengah badai kehidupan ini. Jika Tuhan, kita baca sama-sama ya, yang keras saudara, yang keras 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Kita ulangi kata itu, sebab 1, 2, 3. Sebab mereka akan kita telan habis satu kali lagi. Sebab mereka akan kita, satu kali lagi. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut. Ya, tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Itu perkataan dari Yosua dan Kaleb, saudaraku sekalian. Di tengah amukan orang demonstrasi besar-besaran karena tidak senang dengan keadaan yang begitu menakutkan. Yaitu ada dua pihak, 10 pengintai menyampaikan kabar-kabar begini, kabar begitu. Itu intimidasi terus, koronanya akan bertambah, penyakit akan tambah, orang banyak mati itu terus didengungkan di mana-mana, saudara. Orang kehilangan pekerjaan, rumah tangga susah, tidak bisa sekolah. Itu di mana-mana, mendengung di seluruh udara ini. Keadaan begitu menakutkan. Tapi kita belajar lihat. Dua orang itu berdiri dan berkata, kita akan telan mereka habis. Satu, dua, tiga katakan dengan saya sama-sama, kita akan telan mereka habis. Satu, dua, tiga, kita akan telan mereka habis. Biasanya keadaan itu yang telan kita, saudara. Lalu tambah lama-lama, akhirnya kita patah semangat karena takut, 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 terus takut itu menguasai hidup kita. Tapi dua orang ini berani berdiri di tengah-tengah badai yang sangat besar dan mereka berkata, Tuhan menyertai kita, jangan takut. Nah, sekarang kita mau lihat, saudaraku sekalian, siapakah Yeshua dan Kaleb ini? Kita lihat sama-sama, Yeshua dan Kaleb ini saudara, Yeshua itu berasal dari suku Efraim. Bilangan 13 ayat 8, Yeshua berasal dari suku Efraim, sedangkan Kaleb berasal dari suku Yehuda. Yeshua, Yeshua dulunya itu adalah hamba daripada Musa. Dalam Yeshua satu disebut dia abdi Musa. Jadi kita lihat, saudaraku sekalian, dua orang ini sama-sama dipilih untuk menjadi pengintai masuk kekanaan. Artinya, orang pilihan itu bukan orang sembarangan. Dari dua belas suku, dipilihlah tiap suku satu orang, satu orang dan ada dua belas pengintai. Nah, kebetulan Yeshua dari suku Efraim, Kaleb ini dari suku Yehuda terpilih untuk masuk kekanaan menjadi pengintai. Nah, bagaimana keadaan mereka, saudaraku sekalian? Apakah mereka itu terbawa arus bersama dengan orang-orang yang takut, yang protes, yang suka mengomel? Atau mereka bisa berdiri teguh di dalam iman? Nah, kita lihat sama-sama. Sepuluh suku, sepuluh orang itu, kita lihat dulu di dalam bilangan 14 ayat 24. Itu mengatakan mereka itu memiliki roh yang lain. Roh yang lain itu bukan roh yang agak bagaimana, bukan saudara ya. Roh yang lain itu berarti mereka itu memiliki roh yang dikuasai, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga dikatakan, dua orang ini mengambil satu sikap yang bertentangan dengan yang sepuluh orang ini. Sepuluh orang itu berkata di dalam bilangan 13 ayat 30 itu, 33, negeri yang kita sudah intai itu adalah negeri yang ada raksasa-raksasanya. Kita ini hanya seperti belalang, kita akan dimakan oleh mereka. Padahal tadi kita sudah dengar fasal 14 dikatakan oleh Joshua dan Caleb, kita yang akan telan mereka. Tapi kata-kata dari sepuluh orang ini bisa mempengaruhi seluruh bangsa. Dan mereka kemudian berteriak, menangis, takut luar biasa. Saya kira di mana-mana sama saudaraku, bukan zaman itu saja. Dengan adanya covid di seluruh dunia, dikuasai oleh roh ketakutan. Yang sebetulnya kadang-kadang kita lihat bukan orang mati karena sakit. Tapi karena takut, 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 ini takut, itu takut, mau makan ini takut, keluar takut, ini takut. Jadi semua menjadi takut saudara akhirnya. Betul-betul sakit dan kemudian menjadi mati karena ketakutan. Dan itu sebetulnya satu pilihan yang kita mesti lakukan dalam hidup ini. Kita mau pilih seperti sepuluh orang. Pengintai itu berkata, kita ini hanya belalang. Dan kita akan dimakan oleh raksasa. Itu sepuluh orang itu berkata demikian. Tetapi Yeshua dan Kale berkata seperti yang sudah kita baca tadi. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Bukan mereka yang makan kita, tapi kita yang makan mereka. Ini hal yang penting saudara. Ucapan itu, kata-kata itu bisa mempengaruhi pikiran hati kita. Oleh sebab itu jangan terus omong yang jelek. Ini musim berganti, jadi orang banyak flu, makanya hacing-hacing. Karena orang sana begitu, kita juga, iya di rumah saya juga iya. Anak-anak mulai pilek, mulai panas karena perubahan cuaca. Mustinya itu tidak akan terjadi saudara. Itu tetangga boleh alami itu. Tempat kita kan tidak boleh begitu. Tapi karena kita buka pintu, kita berkata, oh iya saya juga ya. Ini mulai saya hacing-hacing sudah. Berarti sebentar lagi saya akan flu. Nah kenapa mau minta yang buruk? Kenapa mau buka pintu untuk hal yang buruk? Pintu tidak kita akan buka kepada pencuri atau perampok, saudara. Kita tutup cepat. Tidak akan terjadi dalam rumah tangga saya, seluruh anak-anak saya. Keluarga kami sehat semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Jangan undang yang buruk, yang jelek. Jangan omong yang buruk dan jelek. Omong yang baik. Omong yang mengembirakan. Omonglah salum terjadi dalam rumah tangga keluarga kita. Kata-kata itu, saudara, bisa mempengaruhi atmosfer dalam hidup kita, dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita. Coba, saudara, goreng ikan. Ikan itu akan penuh dalam satu ruangan. Bau amis, bau ikan. Begitu juga kata-kata, saudara. Kebiasaan kata-kata buruk, mengatang-atai diri jelek, itu akan mempengaruhi hati kita, pikiran kita, dan juga kita lepas. Mas itu orang lain akan terpengaruh, yang buruk dari apa yang kita katakan. Nah, jadi kita lihat. Mereka memiliki roh yang lain dikatakan. Yaitu roh yang dipimpin oleh Tuhan. Yaitu roh kudus yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, sekarang kita perhatikan, saudaraku sekalian. Karena mereka itu berani berdiri di tengah-tengah amukan masa. Mereka begitu percaya kepada Tuhan. Bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain. Tapi karena mereka mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah orang tidak percaya. Di tengah-tengah keadaan yang menakutkan, saudara. Perlu ada orang-orang yang bisa berdiri teguh. Yang bisa mengatakan. Memang perlu ada bukti lewat hidup saya dan saudara. Tapi sebelum bukti itu terjadi, kita juga harus beriman dulu. Kita harus percaya dulu dan kita akan lihat. Tuhan mengikuti kita dengan tanda-tanda mujizat dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat, saudaraku sekalian. Bagaimanakah dua orang ini? Apakah mereka akan terus bertahan dalam kehidupan ini sampai dengan selesai? Memang mereka berani berdiri di tengah badai dan amukan masa pada waktu itu. Tapi perjalanan berikutnya ada ujian karakter dalam diri mereka. Perjalanan hidup ini, saudara. Akhirnya Yosua diangkat jadi pemimpin menggantikan Musa. Wah, mereka ini kan teman, saudara, sahabat. Orang penting, orang yang berani, orang yang beriman pada awalnya begitu. Tapi satunya diangkat, Yosua diangkat jadi pemimpin. Kaleb tidak jadi apa-apa. Kaleb tidak dipilih. Nama Kaleb itu terbenam habis sama sekali. Tidak ada lagi nama itu, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu kita lihat. Apakah dua orang ini bisa bertahan terus menjadi sahabat? Bisa terus berdiri di dalam segala. Yang satu kan pemimpin hebat. Yang satu sunyi, senyap. Tidak ada apa-apanya. Tapi kita lihat, saudara. Kita tidak bisa pilih. Semua orang kepingin kalau bisa. Semua sukses berhasil. Tapi kadang-kadang perjalanan hidup seseorang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, bagaimana sikap hati ini? Kalau lihat teman kita dulu. Yang pernah kita tolong. Yang pernah kita bantu. Begitu berhasil. Dan kita bukan tambah baik, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Bagaimana sikap hati? Itu ujian yang berat dalam hidup ini, saudara. Itu dialami pasti oleh Kaleb. Yosua masuk kanaan bersama dengan Kaleb. Dan perjalanan hidup Yosua, saudara, tidak seperti Musa. Musa itu goncangan hebat. Diproses, diomelin, dimarahi oleh orang-orang Israel. Minta pulang ke Mesir, marah karena tidak ada daging. Terus dalam perjalanan padang gurun. Itu dialami oleh Musa. Tapi pada perjalanan ketika masuk kanaan, gak ada lagi. Tidak ada lagi protes. Tidak lagi ada kemarahan. Karena apa, saudara? Karena semua mereka harus berperang. Perang, rebut, 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 rebut. Ada yang dikerjakan. Makanya kalau gereja banyak yang nganggur, saudara. Gak ada yang dikerjakan. Itu banyak sekali, saudara. Orang protes ini, salah ini, salah ini, salah ini. Semua salah. Kayak orang main bola. Yang penonton lebih pintar dari pemainnya, saudara ku sekalian. Juga dalam jemaat begitu. Terus kritik saja. Salah saja orang. Padahal kalau dia sendiri diberi tugas, juga gak bisa, saudara ku sekalian. Jadi kita lihat sama-sama. Pada zaman Joshua, gak ada lagi yang protes. Karena semua harus masuk dalam peperangan. Rebut kanaan. Sesudah itu, baru tanah itu dibagi kepada mereka. Berartinya, Kaleb termasuk di dalamnya, ikut berperang. Kaleb ada bersama-sama dengan mereka, ikut berperang. Dan, gak ada cari bolo. Asut sana, asut sini, cari orang. Wah, dia kan teman saya dulu. Wah, kamu tahu dia begini, begini, begini. Gak ada itu asut orang, saudara ku sekalian. Untuk memihak kepada dia. Jangan mau diadu domba, saudara. Mungkin teman kita dulu sesama pelayanan dan mereka makin berhasil. Itu punya bagian sendiri-sendiri. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Apakah hati kita tetap tulus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara ku sekalian. Bagaimana sikap Kaleb ketika masuk dalam ujian itu. Dalam Yosua 14, 10-12 dikatakan oleh Yosua, dikatakan oleh Kaleb, saudara ku sekalian. Yosua fasal 14, 10-12. Sesudah kenaan semua direbut dan akhirnya dikuasai oleh orang Israel, terjadilah pembagian tanah. Lalu Kaleb kemudian, ya jadi sekarang mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Padahal waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Bahwa disana ada orang enak dengan kota-kota yang berkubu. Dan mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi kita lihat saudaraku sekalian 40 tahun Kaleb menjaga hatinya. Dengan sepenuh hati aku mengikuti Tuhan. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak cari juga kesalahan, tidak juga cari orang untuk sama-sama. Supaya melawan Yosua sama sekali tidak dilakukan oleh Kaleb. Empat puluh tahun mereka berperang. Dia ikut terlibat di dalamnya. Dan dia tetap hormat dan tunduk kepada Yosua. Sekalipun mereka teman pada waktu yang lalu. Tidak ada gosip sana, tidak ada fitnah sana, tidak ada fitnah sini, tidak ada iri hati satu dengan yang lain. Kaleb belajar mengikuti Tuhan dikatakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati saya mengikuti Tuhan empat puluh tahun. Waktu itu kami kelilingi kanaan di Padanggurun. Dan sekarang umur saya sudah delapan puluh lima tahun. Saya masih sama kuat seperti pada waktu Musa memberikan saya tanah itu. Dan dia berkata, berikan saya tanah itu yang sudah dijanjikan Tuhan kepada. Berikan gunung itu kepadaku. Dan dia katakan, di gunung itu saya tahu ada raksasa-raksasa. Berikan pada saya raksasa-raksasa. Karena saya akan makan mereka habis. Saudaraku, menjaga hati itu tidak gampang. Menjaga hati tetap tulus, menghormati, mengasihi orang yang lebih daripada kita. Orang yang mungkin memfitnah kita. Orang yang mungkin menekan kita. Itu tidak mudah saudaraku sekalian. Tetapi Kaleb bisa bertahan, bisa lulus. Empat puluh tahun lamanya. Sebab itu dia berkata begini saudaraku. Empat kali dia sebut hal itu. Yaitu di dalam Yosua fasal empat belas. Tujuh dan sembilan. Tujuh sampai sembilan. Ya. Yosua empat belas. Tujuh sembilan. Tujuh sampai sembilan. Tujuh sampai sembilan. Aku berumur empat puluh tahun ketika aku disuruh Musa ambat Tuhan dari Kades Bernea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sama-sama katakan dengan saya dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya. Sesungguhnya tanah yang diunjak kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Beberapa kali disebut saudara dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu berarti saudaraku sekalian. Betul-betul tidak ada tempat yang dia berikan untuk hal yang bukan keinginan Tuhan. Penuh seperti air. Kalau penuh saudara tidak ada tempat untuk iri. Tidak ada tempat untuk benci. Kenapa dia bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dia pegang janji Tuhan. Dia berkata kepada Musa. Dia berkata kepada Yusua. Berikan saya gunung itu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadaku. Artinya 40 tahun dia terus ingat janji itu. Dia terus pegang janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia sama sekali tidak gentar. Dia sama sekali tidak berubah saudara. Tanah gunung itu adalah milikku. Itu janji Tuhan kepadaku. Bukan saja itu saudaraku sekalian. Tetapi dia juga ingat tempat yang akan diberikan kepada dia itu adalah namanya Hebron. Hebron itu artinya persekutuan. Kenapa dia bisa menjaga hatinya selama 40 tahun. Masih sama kuat. Masih punya semangat yang sama. Masih penuh hormat kepada Yusua. Sebab dia memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan itu mengisi hatinya saudaraku. Makanya Mas Mursatu itu berkata begini. Kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu siang dan malam. Artinya 24 jam itu. Kalau isi pikiran kita dengan jengkel, dengan benci, dengan bersungut-sungut. Kapan keadaan ini berubah? Sampai kapan keadaan ini? Lihat semua keadaan tambah sulit. Ataukah kita mau mengatakan sampai hari ini Tuhan sudah menyertai. Tuhan sudah menjaga. Tuhan melindungi. Walaupun memang mungkin ada di antara saudara kena covid. Saya juga kena saudara. Kami satu keluarga kena. Saya dan anak masuk rumah sakit. Tapi kita bisa sembuh. Kita bisa lewati semua masa-masa sulit dalam hidup ini. Kenapa kita mau ingat titik hitam yang pernah ada dalam hidup. Waduh saya pernah sakit. Jangan-jangan sakit lagi. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Tetapi Kaleb memelihara hatinya. Percayakan janji Tuhan yaitu firmannya. Diisi hati pikirannya dengan firman Tuhan siang dan malam. Dan dia memelihara persekutuan dengan Tuhan selalu. Sehingga saudaraku sekalian. Dia lalu berkata kepada Joshua. Berikan aku tanah itu. Berikan aku gunung itu. Seperti yang Tuhan janjikan kepada ku lewat hambanya Musa. Hari ini saudaraku sekalian. Banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin belum sampai kita terima dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan janji. Dia enggak pernah bohong. Kalau Tuhan janji. Dia setia. Pada janjinya. Kita yang kadang-kadang tidak setia. Saudaraku sekalian. Kita gampang sekali berubah. Apa kata orang. Bagaimana dengan keadaan. Kalau musim dingin. Kalau musim panas. Kalau musim hujan. Kalau musim ini. Kita semua bergantung pada keadaan seperti itu. Yang terus berubah. Tetapi 40 tahun lamanya. Kaleb belajar menjaga hati. Dia lulus dengan karakter yang terus teruji saudaraku sekalian. Sehingga dia berkata. Berikan pada saya gunung itu. Dan Yosua kemudian berikan tanah itu kepada dia. Dan Yosua memberkati Kaleb. Artinya Yosua sadar saudaraku sekalian. Bahwa Kaleb mendukung dia terus sampai hari ini. Tidak pernah ada rongrongan terhadap Yosua. Kalau Kaleb mau bisa saja saudaraku sekalian. Karena dia juga termasuk pemimpin yang luar biasa. Tetapi sama sekali tidak. Siapapun yang pimpin kita. Mungkin lebih muda. Mungkin kurang berpengetahuan. Seperti saudara yang muda-muda. Tapi hormatilah. Hargailah. Jangan hanya lihat kekurangan orang lain. Orang lebih tua. Mungkin tidak terlalu pintar. Seperti saudara yang sarjana. Lalu jangan hanya lihat kekurangannya. Bantulah sebisa-bisanya. Hargailah saudaraku sekalian. Seperti kita menghargai orang tua. Jangan karena dia sudah tua, lemah, tak berdaya. Lalu kita abaikan dia. Lalu kita tidak lagi menghargai. Jangan pernah lupa saudara. Karena kau sudah menikah. Di asut-asut oleh suami. Asut-asut sama istri. Lalu tidak ada lagi penghargaan pada orang tua. Tidak pernah lagi telepon. Tidak pernah lagi tanya. Saudara perhatikan baik-baik. Kau jadi orang hari ini. Karena dua orang yang bodoh itu. Dua orang yang miskin itu. Sampai kau bisa sarjana. Sampai kau bisa sampai di Australia ini. Bagaimana sikapmu? Apa kau bisa masih hargai? Jangan kalau sudah meninggal baru mati menangis. Gulung-gulung sudah tidak ada guna saudaraku sekalian. Waktu hidup hargailah orang tua. Hargailah pemimpin-pemimpin rohani. Saudara kan tidak tahu bagaimana pemimpin rohani. Menangisi saudara. Memperhatikan saudara. Kita hanya lihat kekurangan, kekurangan, kekurangan. Kebanyak pendeta sakit saudara. Karena mereka tidak bisa omong. Banyak pelanian Tuhan tidak bisa bicara. Semua masuk ke dalam. Karena terlalu banyak kritik. Yosua bisa bertahan. Karena dia punya sahabat. Yang mendukung dia dengan sepenuh hati. Tidak merongrong sama sekali. Dia menghargai dan menghormati Yosua. Sampai pada akhirnya. Dia lalu berkata. Berikan padaku gunung itu. Saya tidak berkata saudara. Orang tua atau pemimpin-pemimpin rohani saudara. Orang hebat. Orang tidak ada kekurangan. Bisa terjadi. Ada kekurangan. Tapi apakah hanya ada kekurangan? Tidak adakah kelebihan dalam hidup mereka buat hidup saudara? Hormatilah saudara. Hargailah. Karena dengan demikian. Pada saat saudara diangkat. Saudara jadi pemimpin. Orang lain pun akan menghargai saudara. Hidup ini ada yang ditabur. Ada yang dituai. Kaleb menuhai dengan sepenuh hati. Tunduk. Hormat. Mengasihi. Lakukan dengan tulus. Apa yang bisa dia kerjakan bersama dengan Yosua. Sampai pada akhirnya. Janji Tuhan diberikan kepada dia. Dan dia memelihara persekutuan hidupnya. Betul-betul dengan Tuhan. Tidak ada tempat untuk yang lain dalam dirinya. Sehingga. Dia minta. Hebron. Tempat raksasa-raksasa itu. Dan yang kita belajar terakhir daripada Kaleb saudaraku sekalian. Dia tidak perang sendiri. Ada orang mau melayani sendiri. Lakukan semua sendiri. Tidak mau orang lain ikut terlibat. Karena akan merasa tersaingi. Tetapi. Kaleb dulu berkata. Siapa yang mau. Anak saya. Jadi dia. Tawarkan saudara. Siapa yang mau kawin dengan anaknya. Dengan catatan. Dengan maksud. Bukan dia jual anaknya saudaraku sekalian. Dia mau cari orang yang sungguh-sungguh punya hati. Yang bisa berperang bersama-sama dengan dia. Jadi bukan karena suka saja sama anaknya. Lalu orang tuanya disingkir-singkirkan saudaraku sekalian. Kan ada yang seperti itu. Kalau sudah dapat anaknya. Orang tuanya sudah tidak berdudai lagi. Makanya saya sering kasih contoh ini saudaraku sekalian. Baru ketemu mereka pacaran. Karena orang tua tidak setuju. Sembunyi-sembunyi begitu saudara. Kan begitu. Kalau orang tua tidak setuju. Jadi dia ting-ting-ting dari depan. Begitu. Lalu pacarnya keluar. Itu yang buat papanya tidak setuju. Siapa yang kurang ngajar itu. Lah mau anaknya orang lalu ting-ting-ting dari jalan. Kan tidak betul saudaraku sekalian. Jangan lakukan itu saudara. Kalau senang anaknya orang. Ayo masuk biar dimarah ya. Tidak apa-apa. Kenapa mesti takut. Jadi papanya tidak suka. Akhirnya saudaraku sekalian. Dia telepon. Halo, halo. Terus yang pria berkata. Herder ada, Herder ada. Dia cerita dengan bangganya saudara. Pacarnya bilang papanya Herder. Waduh saya marah menaik sini sudah saudaraku sekalian. Yang Herder itu siapa saya bilang. Papa bu. Dia bilang. Itu papa berapa tahun hidup dengan kamu. 19 tahun. Kamu kenal laki-laki itu berapa lama? Tiga bulan. Jadi tiga bulan langsung papamu jadi Herder. Kan kurang ngajar tuh saudara. Cinta sebentar lupa sudah dengan semua pengorbanan orang tua. Tidak ada lagi pengorbanan orang tua. Tidak ada lagi penghargaan. Saudaraku sekalian. Dan banyak orang hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Karena masuk hidup pernikahan. Tidak restui orang tua. Penuh dengan kemarahan, kebencian satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita lihat. Kale berkata. Siapa yang mau dengan anak saya? Dia tawarkan anaknya. Lalu Othniel menawarkan diri mau dengan anaknya Kaleb. Dengan satu tujuan Kaleb. Dia latih anak muda ini saudaraku sekalian. Untuk berperang bersama dengan dia untuk melawan raksasa-raksasa itu. Pada akhirnya Othniel ini menjadi hakim-hakim yang pertama. Satu-satunya saudara. Yeshua tidak ada pemimpin. Kecuali Musa ada Yeshua. Kaleb ada Othniel. Siapa orang-orang yang ada dalam hidupmu? Dalam keluargamu? Yang bisa seperti engkau? Siapa pemimpin-pemimpin di sini? Yang sudah punya generasi akan menggantikan engkau? Masa sampai rambut putih gigi copot terus sendiri saudaraku sekalian. Mulai perhatikan. Siapkan orang-orang di bawah kita. Sehingga mereka akan menjadi pengganti kita dan pasti lebih baik. Kaleb mempersiapkan dirinya. Dia jaga hati dengan tulus. Tetapi juga dia pikirkan kelanjutan pelayanan ini harus diteruskan. Apa yang harus kita perbuat? Dalam pelayanan berikutnya. Saya dan saudara hidup dalam dunia ini hanya sementara. Tapi habis kita lakukan. Apa yang Tuhan percayakan pada kita? Mau kemana? Siapa yang meneruskan? Ah masa bodoh terserah kita gak usah ikut-ikut. Gak bisa begitu saudara. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab yang Tuhan berikan. Paling tidak anak saudara harus lakukan yang sama. Jangan sampai. Anak hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan. Anak-anaknya. Jalannya keliru dan salah. Lalu kita berkata. Habis saya kan gak bisa atur mereka. Mereka sudah cukup dewasa. Ya kalau begitu dari kecil dilatih. Jangan setua bangga baru kita mau atur. Gak mungkin gak bisa saudaraku sekalian. Dari kecil mesti dilatih. Kalau bisa dari kandungan dilatih itu saudaraku sekalian. Makanya pernikahan itu harus baik-baik. Orang tua perhatikan baik-baik. Ini gak bisa main-main dengan keturunan saudara. Kalau mungkin kita ada kekurangan pada anak-anak. Kita masih punya kesempatan pada cucu-cucu. Itu mesti diteruskan ini garis saudaraku sekalian. Sehingga kita bisa lihat bahwa dalam keturunan kita semuanya harus melayani Tuhan. Sekalipun bukan pendeta. Tapi dimanapun berada mereka harus menjadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan dan sungguh takut kepada Tuhan. Dan itu baru kita berhasil seperti kaleb saudara. Kalau tidak gitu banyak orang rusak. Rumah tangga hancur berantakan. Orang bisa ketawa. Senang begitu saudaraku sekalian. Kita harus menangis. Kita harus menangis. Karena masa muda kita hancur berantakan. Kalau anak seperti ini sekarang. Itu banyak kesalahan kita saudara sebagai orang tua. Kaleb tahu persis. Dia jaga hati dan hidupnya. Tetapi juga dia pikirkan. Ini pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Jadi dia tawarkan. Siapa yang mau menikah dengan anak saya. Akan menjadi partner. Akan menjadi tim dengan saya. Untuk makan raksasa-raksasa itu. Hari ini saudaraku. Hari kita belajar sama-sama. Ada Joshua dan ada Kaleb. Dalam hidup kita. Dua-dua punya peranan penting. Bagi orang Israel. Sepuluh orang bawa dampak buruk. Tapi dua orang ini bawa dampak baik. Akhirnya semua mati di Padanggurut. Dua orang ini dengan 20 tahun kebawa. Masuk ke kanaan. Tapi dalam perjalanan. Joshua diangkat jadi pemimpin. Kaleb tidak jadi apa-apa. Tidak masalah buat Kaleb. Empat puluh tahun dia dampingi Yosua. Dengan hati yang tulus. Dengan hati yang bersih. Dengan hati yang kudus dan suci. Dia tetap hormat. Dia tetap membantu. Dia melakukan dengan sungguh. Empat puluh tahun kemudian. Dia berdiri di depan Yosua. Berikan pada saya gunung itu. Sesuai janji Tuhan. Artinya. Dia pegang janji Tuhan. Dia pegang senantiasa persekutuan dengan Tuhan. Dan. Dia pikirkan. Dia renungkan. Apa yang dipercayakan pada saya. Saya harus terus. Melakukan. Sampai kepada generasi saya. Kalau bisa sampai seribu turunan. Itu kata Abraham saudaraku sekalian. Saya berterima kasih pada Tuhan. Anak saya yang pertama. Karena saya tahu firman. Saya lalu berdoa. Sejak itu saya serahkan dia. Masih hamil waktu itu. Supaya dia menjadi hamba Tuhan. Tapi ketika dia tahu. Saya beritahu. Mama sudah serahkan kamu. Untuk jadi hamba Tuhan. Oh. Mana bisa. Dia bilang. Orang lain punya diri. Orang lain yang serahkan. Kurang ajar enggak saudaraku. Saya enggak mau dia bilang. Saya enggak mau minta-minta. Saya mau kerja. Saya mau tanggung diri saya sendiri. Tapi memang dia juga melayani Tuhan. Sungguh-sungguh. Enggak bisa. Saya bilang. Sudah diserahkan dari dalam kandungan. Kenapa mama serahkan. Tidak tanya dulu saya. Anak-anak kadang-kadang lebih pintar. Daripada berkelaya. Saya sudah diam saja. Terserah kamu. Pokoknya mama sudah beritahu. Pokoknya mama sudah ingatkan. Pokoknya mama terus berdoa buat kamu. Dia diam sudah saudaraku sekalian. Tapi kalau sudah diserahkan itu. Bagaimanapun saudara enggak bisa lari. Mau lari kemana. Kalau lari kemana pun Tuhan akan tangkap. Saya ketemu seorang bapak dari Kalimantan. Kamu kok bisa sampai Bali? Saya bilang. Ya itu mama. Dia bilang. Bapak mama saya hamba Tuhan. Karena terus-terus saya melayani, melayani, melayani. Saya enggak suka. Dia bilang. Saya lari sudah ke Bali. Waduh saya miring sana, miring sini. Hidup saya sudah hancur berantakan. Dia bilang. Lalu sekarang kok kamu jadi pendoa? Saya bilang. Ya itu. Kalau saya mau hidup jelek. Atau saya mau menggok kekira betul-betul. Saya ingat mama saya berdoa. Dia bilang. Tiap kali saya mau berbuat dosa. Saya terus ingat mama saya berdoa. Dia bilang. Aduh dia bilang. Akhirnya saya kembali serahkan diri pada Tuhan. Dia jadi pendoa saudaraku sekalian. Enggak bisa lari. Mau kemana? Enggak bisa lari saudaraku. Akhirnya Jeffrey jatuh dari tangga saudara. Terpelecok lututnya. Dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian. Lain saudara. Ya kamu mau melayani Tuhan. Enggak, enggak. Saya enggak mau. Dia bilang. Ya sudah kalau begitu. Pada akhirnya waktu kami pelayanan di Cina. Hampir dua tahun. Dia ikut saudaraku sekalian. Karena perjalanan. Keadaan yang begitu sulit. Mesti angkat barang. Kita bermasuk ke Hainan waktu itu. Jadi dia antar sudah. Saya satu bulan saja mama ya. Saya enggak mau lama-lama. Karena dia sudah diangkat asisten dosen saudara. Di Surabaya. Oh iya sudah enggak apa-apa. Nanti kamu pulang saja. Bapak mama masih tinggal. Saya bilang begitu pada dia. Tapi. Dia hubungan sama Pak Bobby yang ada di Hongkong. Saudaraku sekalian. Dia mungkin lihat kita sudah tua. Jalan. Dan sulit sekali pelayanan di sana. Dan sukar sekali saudaraku sekalian. Akhirnya Yapie terus ikut sampai kami pulang. Waktu pulang kita singgah Hongkong. Pak Bobby ada teman. Pak Bobby itu pun Nelly ada di sana saudara. Pak Bobby lalu berkata sama Yapie. Coba saja. Lamar di Hillsong. Dia bilang. Oh enggak om. Saya enggak mau. Dia bilang. Saya enggak mau. Saya mau belajar bagaimana. Buka tempat les. Bahasa Inggris. Dia memang bagian bahasa Inggris. Saudaraku sekarang. Alah. Coba saja. Tahu apa salahnya orang coba. Kan enggak bayar. Kebetulan. Sekretarisnya Pak Bobby itu. Juga lamar ke sana. Yapie ikut-ikut. Sudahlah. Karena om tolak-tolak. Urus-urus. Aduh. Begitu. Akhirnya ikut. Sudah. Ternyata temannya itu enggak diterima. Yapie yang diterima. Sudah. Itu tidak mau. Tapi kalau Tuhan mau pilih. Mau apa saudaraku sekalian. Kita bisa menyerah dengan sepenuh hati pada akhirnya. Sehingga kita bisa melihat. Kaleb mengikuti Tuhan dengan setulus hatinya. Dan dia punya satu keputusan. Keturunannya harus melayani Tuhan. Meninggikan Tuhan. Dan mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.